Jonathan Latumahina ayah David Ozora memberikan respon usai Kapolda Metro Jaya menyatakan permintaan maaf atas ulah Mario Dandi. Jonathan Latumahina buka suara atas permintaan maaf Kapolda Metro Jaya tersebut melalui akun Instagram. Lewat akun etidur berjalan, Jonathan Latumahina memberikan dukungan kepada Polda Metro Jaya. Ia kemudian menyampaikan bahwa pihak kepolisian akan melakukan pemeriksaan. Jonathan mengatakan bahwa Polda terlibat untuk memperjuangkan hak restitusi. Sebelumnya Kapolda Metro Jaya Irjen Polkaryoto menyatakan permintaan maaf atas video Mario Dandi yang tengah ramai di media sosial. Ada pun permintaan maaf terkait video yang memperlihatkan aksi Mario Dandi memasang borgo kabiltis sendiri. Kapolda Metro Jaya meminta maaf kepada masyarakat luas apabila pihaknya melakukan kesalahan dalam penanganan perkara Mario Dandi tersebut. Ada pun video yang merekam aksi Mario Dandi saat melepas dan memasang borgo kabiltis itu tengah viral di Jagadmaya. Banyak warga net yang mengecam gelagat tersangka penganiayaan David Osura tersebut. Usai ramai di media sosial, Karyoto pun menyampaikan permintaan maaf. Ia juga berterima kasih kepada warga net yang senantiasa memberikan kritik serta masukan terhadap penanganan hukum. Menurut ia kritikan warga net dapat menjadi pelecut sekaligus koreksi bagi Polda Metro Jaya. Diberitakan sebelumnya tersangka kasus penganiayaan D17 tahun Mario Dandi Satrio terekam sedang memasang sendiri kabel bis yang dijadikan sebagai borgo pada tangannya. Dalam video viral yang beredar, tampak Mario tengah duduk di sebuah sofa menggunakan kaos polo dan celana pendek berwarna hitam. Seolah sadar ada kamera yang merekam, Mario buru-buru mengambil borgo kabiltis yang ada di sebuah meja di depannya. Kemudian ia memasukkan kedua tangannya ke dalam borgo kabiltis lalu mengencangkannya, memperlihatkan seolah-olah tangannya terikat kencang. Selain meminta maaf, Karyoto memberi perintah kepada Divisi Pengamanan dan Profesi untuk memeriksa anggotanya. Perintah itu dilontarkan Karyoto untuk memastikan apakah ada atau tidak unsur pelanggaran SOP yang dilakukan anggotanya saat Mario memasang sendiri kabel bis sebagai borgo pada pergelangan-pergelangannya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe social media Tribun Jateng. Terima kasih.